Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kita kajian Bersama kita Umroh program Titik Tengah Balik lagi dengan Rifki dan Restu Sama Ustaz siapa nih Cahai sekarang Cahai? Masih sama Ustaz Arif Rahman Berarti masih bahas-bahas hal terkait yang gaib-gaib dong Iya Oh iya bener Oke langsung aja pertanyaan tuh ya Biar ga lama Betul 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 Halo Ustaz apa kabar Assalamualaikum Ustaz Iya assalamualaikum Ustaz Sahalo Oke Pertanyaan apa nih Cahai? Masih dari netizen ya? Iya pertanyaannya tentang Anak Indigo atau orang Indigo lah Boleh menarik Tentang Indigo ini Ustaz Apakah Ini tuh gangguan Jin Atau Emang bawaan Oh atau emang bawaan dari lahir gitu Dan bisa ga sih Indigo ini Dihilangkan dengan Rukia Iya Itu pertanyaannya Oke Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan pertama untuk Indigo ya Pertanyaan Indigo ini apa nih? Yang dimaksud Indigo ini kan Biasanya kayak Melihat apa yang orang ga lihat katanya kan Atau ya melihat hal-hal yang gaib Yang gaib itu kan berarti yang gak ada Yang kasat mata Yang orang tuh Gak banyak paham tapi Dengar gitu Kalau itu tuh ada Nah Pertanyaan kalau kita bahas hal yang gaib Maka Allah SWT berkata Tidak ada Satupun Yang di bumi maupun di langit Yang Mengetahui tentang hal yang gaib Kecuali Allah SWT Nah gitu Kemudian juga Allah Dalam ayat lain Kecuali Beberapa yang Allah Lihat dari Rasul Maka siapapun Orang yang mengklaim Bisa mengetahui hal yang gaib Atau melihat yang gaib Itu adalah bohong Atau bisa dikatakan itu Halusinasi Atau ya kembali Itu mungkin gangguan jin Ketika dia melihat penampakan Atau melihat Hantu-hantu yang dia bayangkan Itu Apa namanya Gangguan jin Bukan Dan Bukan kelebihan Nah ini juga bahayanya Orang-orang yang merasa kayak Oh ini kelebihan Enggak kelebihan Itu keganggu Kenapa kita harus bisa melihat Apa yang orang lain ga lihat Gitu kan Apalagi anak-anak Gitu Kalau misalnya dia terbawa sampai besar Kasian Dan bisa disembuhkan dengan rukyah Dengan izin Allah Dengan segala Apa namanya Ketakwaan Dikuatkan akidahnya Kemudian Dengan izin Allah Insya Allah bisa Diobati dengan rukyah Karena memang ini kelainan Ini kelainan Dan ini gangguan Penyakit Harus difahaminya ini penyakit Kalau bawaan dari lahir Melalui alam Itu bukan bawaan dari lahir Jadi memang itu ya Kebetulan diganggu Dengan cara seperti itu Oke Berarti Berarti perlu diingat itu ya Dan juga untuk para pendengar Ini tuh bukan kelebihan Tapi bisa Bisa kekurangan Kekurangan Benar Karena Dia doang yang bisa ngelihat Ya kan Hari juga ya Hari juga Ya itu Ya harus diobatin Caya Dengan cara rukyah Betul Oke Semoga Pendengar mendapatkan jawaban Yang Bermanfaat Ya Terima kasih Ustadz Dan sejawabannya Mari kita tutup Program titik tengah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download kita umroh Di playstore Dan di appstore Sekarang Terima kasih